halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel jumpa lagi bersama saya teman-teman di video kali ini saya akan membuat makrona towil kalau dikitama spageti yang super enak pokoknya kalian simak terus videonya let's go teman-teman ini bahan-bahannya ada bawang merah dan juga ada bawang putih saya pakai 4 siung bawang putih kemudian ada tomat saya pakai 2 buah tomat kemudian ini ada paprika 1 buah paprika dan ini ada labu kuning sedikit saja kemudian ini ada jejar kalau dikitama wortel dan ini ada daging sudah saya cincang kecil-kecil tidak terlalu kecil juga dan ini sama tulangnya teman-teman ini ada air panas sudah mendidih dan ini akan kita masak spagetinya direbus ya untuk memasak spageti ini saya dipotong-potong karena majikan tidak suka terlalu panjang spagetinya spageti ini akan kita masak hingga matang tapi jangan terlalu matang juga pokoknya diperkirakan saja untuk kematangannya nah teman-teman ini saya memakai minyak samin 1 sendok besar atau 1 sendok makan biar rasanya lebih enak dan wangi juga ya beda dari minyak biasa kita masukkan bahan-bahannya ditumis hingga wangi dulu bawang merahnya ya tapi jika teman-teman tidak punya minyak samin pakai minyak biasa juga tidak apa-apa masukkan juga bawang putihnya oseng-oseng dulu hingga wangi baru kita masukkan bahan-bahan lainnya kita masukkan juga dagingnya tambahkan saus tomat kalau bisa yang lebih banyak aja ya karena dominan dengan warna yang merah gitu kalau kita masak spageti bisa ditambahin seselera kalian aja ini saya kemudian pakai ajinomoto atau juga penyedap rasa lainnya dan ini ada paprika bubuk ya teman-teman jika tidak punya bisa dilewati kemudian tambahkan lada hitam secukupnya saja kemudian tambahkan garam juga secukupnya saja dan ini ada sedikit jahe jahenya enggak harus diparut ya teman-teman hanya digeprek aja sedikit gitu biar ada aroma wangi nantinya ini akan saya kasih susu cair saya memakai 1 sendok susu nedo kemudian diseduh dengan 1 gelas air dan ini akan kita masak hingga benar-benar matang kalau bisa juga untuk airnya jangan pakai air biasa ya pakai air susu tunggu ya teman-teman nah teman-teman ini spagetinya sudah matang cukup ya segini saja untuk kematangannya ini ini tidak terlalu matang juga sih teman-teman sedang ya karena nanti mau dimasak lagi kita lihat ini dagingnya nah teman-teman ini dagingnya sudah matang ya jadi sudah benar-benar bagus matangnya kemudian kita masukkan spagetinya mungkin jika teman-teman spagetinya mau lebih sedikit karena ini saya memasak untuk satu keluarga jadi spagetinya saya masak satu bungkus jika teman-teman mungkin dua orang tiga orang bisa dikurangi spagetinya ya nah teman-teman dan ini akan kita ungkep dulu sebentar akan kita tutup dulu sebentar jika mungkin garamnya kurang boleh kalian tambahkan aja ya sesuka selera pokoknya jika kurang juga majinya boleh ditambahin lagi karena ini juga saya memakai garam lagi karena spagetinya banyak memang dan ini akan kita ungkep biarkan spagetinya itu meresap ke dagingnya atau ke bumbu-bumbunya itu ditunggu ya sekitar 10 menit oke teman-teman nah teman-teman ini sudah sekitar 10 menit hasilnya seperti ini sudah matang dan pastinya enak banget tuh bisa teman-teman lihat akan saya coba ambil di piring ya saya juga penasaran hasilnya kelihatannya sih enak banget teman-teman nih lihat dagingnya juga dari labu kuningnya juga membuat makanan itu lebih enak pokoknya nah ini ada jarjir saya hiasi dan ini bisa juga dimakan sama jarjir itu enak loh teman-teman aslinya dan untuk atasnya saya taburi dengan cabai bubuk biasa orang Indonesia itu suka suka pedas kan saya coba makan ya bismillahirrohmanirrohim masya enak teman-teman lazid 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 pokoknya kalian wajib mencobanya ya di rumah cara pembuatan makroni atau makroni towil yaitu spagetti selamat pencoba semoga bermanfaat videonya jangan lupa untuk klik komen dan subscribe dan juga bisa share ke sosial media kalian dan juga ke teman-teman lainnya terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye